Hai saudara-saudaraku muslimin muslimat ini muliakan oleh Allah kita harus memposisikan diri kita di dunia ini sebagai apa posisi kita di dunia inilah sebagai hambanya Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah yang memberikan rezeki kepada kita dan juga yang memberikan rezeki kepada kakak lighting kita Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaga kita dan juga yang menjaga dia Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan manfaat kepada kita dan juga kepadanya dan Allah pula yang bisa memberikan mudarat kepada kita dan juga kepadanya ya maka ketika disana bertabrakan antara tugas pokok kita sebagai hamba Allah ya dari keinginan-keinginan manusia maka tugas pokok kita lah yang harus lebih kita kedepankan dan Rasulullah telah mengatakan dalam hadisnya la ta'ata lil makhlukin fi ma'asyatil khalik tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu bentuknya bermaksiat kepada Allah apakah kita mau Allah subhanahu wa ta'ala merukah kepada kita sementara kita mengharapkan ya simpatik atau kebahagiaan dari orang yang nggak bisa menyelamatkan kita ketika kita mati yang nggak bisa membantu kita ketika malaikat mau bertanya kepada kita menerbuk dan juga tidak bisa membantu kita ketika kita berada di hadapan Allah yang dimana Allah meminta pertanggung jawaban dari seluruh apa yang kita amalkan jelas disini namu Allah ta'ala alam bisawab dan itu sudah jelas keharamannya namun kalau seandainya hal-hal yang mustahabat atau hal-hal yang afdoliya hal yang mubah maka untuk menyenangkan hati saudara kita maka baik tapi ketika itu hal yang haram maka tidak boleh seseorang mendekati kepada hal yang haram untuk mencari simpatik dari manusia Allah alam bisawab